Halo, hari ini kita akan membahas update kabar terbaru dari GameDeveloper.id Jadi buat teman-teman yang belum tahu, GameDeveloper.id ini merupakan website di mana teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi terkait industri game yang ada di Indonesia Nah, setiap hari Senin, mereka merilis newsletter Newsletter yang berisikan berbagai informasi terkait game apa yang rilis selama seminggu terakhir Ada tools apa aja yang sempat dibahas, kemudian ada webinars apa aja, bahkan sampai ke lawangan kerja Nah, buat sekarang, kita akan coba bacain yuk di newsletter buat yang rilis kemarin tanggal 10 Agustus 2020 Isinya tentang apa sih, kita akan lihat bersama-sama Oke, ini adalah newsleternya di mana ada berita tentang rilis, tools, webinars, dan lowongan Untuk yang rilis, kita lihat ini ada game yang dirilis dari developer game yaitu Firebeast Firebeast ini adalah studio game dari Medan Ini adalah gamenya judulnya Zombo Buster, kita sambil lihat videonya Ini harganya Rp39.999 Sekitar Rp40.000 ya, dan ini lagi diskon jadi Rp34.000 Jadi, gamenya ini tower defense gitu ya Hancurin zombie mirip kayak Plants vs Zombie kali ya Oke, teman-teman bisa cek ini di Steam Jadi, buat teman-teman yang pakai PC atau pakai Mac bisa cobain game ini Oke, kita next Ada update lagi, rilis dari Action Time Oh salah, studio-nya adalah Free Emergency Game-nya adalah Action Time Ini merupakan game Time Reversing One Hit Kill Game Or simply Hotline Miami with Rewind Oke, ini kayak game Hotline Miami Cuma ini masih demo ya teman-teman ya Jadi, bisa dilihat ya Masih banyak uji coba art Masih banyak hal yang masih di-polis Tapi menurut aku ini udah oke sih tampilannya Ini teman-teman kalau mau coba Nih, kapan rilisnya Ya, akan diberikan update kalau sudah ready Sekarang belum bisa pakai controller Tapi di feature bakal bisa pakai itu Ini teman-teman bisa nyobain di H2IO ya Bisa download di sini Dan di sini juga ada development log-nya Tadi yang saya buat aku mention ya Mereka masih eksplorasi art style-nya, musiknya, dan lain sebagainya Itu dari Action Time Next, ada rilis juga Ini Patreon Jadi, ada Patreon dari Digital Reven Patreon itu kalau buat yang belum tahu adalah Platform untuk kita subscribe, bayar per bulan Men-support kreator Ini kita akan men-support kreator dalam membuat game Ada dari 1 dollar per bulan 4 dollar per bulan Dan 10 dollar per bulan Bedanya Ini kalau yang 1 dollar Ada tag di Discord-nya Masuk ke game kredit Kemudian kalau yang 4 bulan Ditambah early access ya Untuk game showcase-nya Yang 10 dollar ini Ada ini ya Muncul di easter egg juga Teman-teman bisa cek di sini Di bawah Ada update-nya Dan buat yang belum tahu Teman-teman yang belum tahu gamenya Ini game horror ya Lawang Sewu Judul gamenya Saya nggak akan mainin trailernya Karena saya nggak suka dengannya horror Jadi teman-teman silahkan Masuk aja ke Patreon-nya Digital Reven Next Ada update apa lagi Minggu kemarin Ini ada yang nge-share Social media asset guideline Ini buat teman-teman yang mau ngerilis game Mau bikin aset Atau gambar buat social media Ini ada lengkap ya Untuk ukuran-ukurannya Rasionya Ukurannya Filenya Ada notes-nya juga ya Ini untuk di steam Kemudian kalau untuk di twitter Butuh buat apa aja Di facebook Butuh informasinya apa aja Di apa lagi nih Instagram Discord Twitch LinkedIn Youtube Stream Steam Nanti coming soon Ada It's IO Humble Kickstarter Epic Store Apple Arcade Banyak lah yang masih di Coming soon Intinya ini Teman-teman bisa banget pakai ini Buat yang Ini aku agak zoom dikit deh Oke Buat teman-teman yang mau Rilis game Dan menyiapkan konten-konten Untuk marketing Next Ada Nation Dummy Idol RPG Ini kalau gak salah Materi Skill 3 Dari Vanry Dari Agate Terkait game design Kalau gak salah juga Dibawain juga Di acara masterclassnya Masterclassnya Perekref Ini adalah contoh GDD Game design document Jadi buat teman-teman Yang belum tahu Apa itu GDD Dan contohnya seperti apa Bisa lihat disini Coba kalau kita lihat Ini ada Overview-nya Ada pitch-nya Core experience-nya Ini semua Dia di bagian utamanya Ada target market Ini ada Personanya juga Core loop Nah ini contoh core loop Seperti apa Teman-teman bisa melihat disini Udah lengkap banget Terus Ya Ada gacha-nya juga Kemudian kita kalau lihat Halaman lain Ini ada Apa lagi yang menarik ya Mungkin kita coba lihat Mekanik karakter gacha Apa Gak ada isinya Oh ini karena cuma dummy Art direction mungkin Kita bisa lihat Nah ini contoh art direction Ini bisa kita buka ya Oh masih lorem ipsum Oke Ini screen mockup Ya pokoknya teman-teman bisa coba Cek disini lebih detailnya Buat yang Masih belum ada bayangan Gimana sih Ngebuat game design document Next Ini ada Ini kalau gak salah juga Materi skill 3 ya Buat teman-teman yang berada di dunia audio Ini adalah Apa istilahnya Synth Synth ya Buat bikin Suara-suara seperti ini Ini ada toolsnya Yang bisa teman-teman pakai Yang audio engineer ya Silahkan dicoba Zin 3.0 Oke Next Ini ada skill 3 yang episode Kamis kemarin ya Pembicaranya Adalah Jason Prestigliano Ini dari JP Soundworks Ini merupakan salah satu Sound engineer yang Sudah lama malang melintang Di industri game Dia ngebahas tentang Loopable musik untuk game Teman-teman bisa langsung nonton aja Di channel Youtube-nya Agi Terus Ini selanjutnya adalah Lewangan kerja Ini lawangan kerja Ada di Facebook-nya Axel Byte Axel Byte Buat yang belum tau itu adalah Studio game Yang mengerjakan Apa ya Engine Atau sistem Multiplayer Buat Triple A Games Kemarin Sempat Ngerjain Apa aku lupa Judul game-nya Sampai teman-teman bisa cek aja Di sini ya Ada webnya Axel Byte Dot I O Karir Selagi mencari Software Quality Assurance Dan ini letaknya di Jogja Jadi buat yang pengen Kerja di Jogja Dan ngerjain game-game Triple A Bisa Coba ke Axel Byte ini Ini ya Kalau teman-teman lihat Dia juga ada di Seattle Juga ada di Vancouver Di San Francisco Aku mau cari Oh ini Yang dibuka ya Lawongannya Sebenernya gak cuma itu ya Ada banyak juga yang dibuka Di Jogja ini ya Aku mau lihat Ininya Kemarin sempat Ngerjain Sebuah game Cuma kayaknya gak ada Di sini ya Apa namanya Informasinya Oh karena ini karir ya Coba aku lihat Axel Bytenya aja Ini Tim yang disupportnya Ya Sepertinya Gak ketemu Aku lupa Nanti kalau ada yang ingat Apa judul gamenya Dikabarin ya Kemarin soalnya Salah satu game triple E Yang baru rilis juga Next Ini ada lawangan kerja lagi Di game dev ID Jobhunt Jadi buat teman-teman yang belum tahu Ada komunitas game dev ID Jobhunt di Facebook Buat yang mau Ngepost lawangan pekerjaan Ini ada dari Anowa Interactive Lagi mencari Artis dan Ilustrator Ini silahkan di cek di sini Buat Detailnya Teman-teman bisa langsung Email ke sini Terus Ada lagi Lawangan kerja Dari Duh kakak baca Samudera Ini Sedang mencari Apa ini Passionate Gamer Code Junkie Oh sedang mencari ini Game Programmer Lokasinya Di Jakarta Open buat senior Atau junior Dan full time Teman-teman silahkan Nanti Email ke sini ya Hayalan Artis At gmail Dot com Terakhir Ini Luang kerja lagi Dari Amkor Dicari 3D artis Ini detailnya Ada di sini Semua Silahkan kirimkan CV Dan portfolio Ke Hello At mkodesign.com Itu Kumpulan newsletter Tentang industri game Yang dibuat oleh GameDeveloper.id Teman-teman yang mau subscribe Newsleternya bisa langsung Isi di sini Ada email addressnya Buat yang mau Ngasih info Silahkan mention Infonya di sini Ini Twitter Kalau gak salah Betul Twitter Silahkan sampaikan infonya Ke Twitternya GameDeveloper.id Paling sampai sini aja Update sekilas tentang Kabar industri game Di Indonesia Yang disupport oleh GameDeveloper.id Kita ketemu lagi minggu depan Untuk newsletter berikutnya GameDeveloper.id